Di masa pandemi COVID-19, pembangunan harus tetap berjalan dengan semangat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang sudah diamanahkan. Demikian dikatakan Bupati Indra Girihilir H.M. Wardan saat memimpin rapat evaluasi progres pembangunan fisik dan keuangan di bulan ke-2 triwulan ke-3 bulan Agustus, Jumat 20 Agustus 2021 di lantai 5 Aula Kantor Bupati. Pada rapat ini, Bupati Indra Hilihil H.M. Wardan hadir bersama Wakil Bupati H.J. Samsudin Uti yang didampingi Sekretaris Daerah, Asisten 1 dan 2 Sekretariat Daerah Kebupatan Indra Hil serta turut hadir pimpinan OPD dan rumah sakit di lingkungan Pemkap Indra Hil. Bupati H.M. Wardan dalam arahannya mengharapkan keseriusan dan kesungguhan masing-masing pimpinan OPD untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan meskipun di tengah pandemi COVID-19. Bupati juga meminta agar dapat rutin melakukan evaluasi untuk dapat mengetahui kendala yang terjadi. Jadi saya mengharapkan, instruksikan hari ini, saya tegaskan kepada masing-masing OPD tolong selesai hari ini. Kalau tidak ada datanya, saya pikir saya sudah menertangani semua. Awal kita terima dari BPK, ya tidak menyelang satu minggu, Inspektorat sudah menyampaikan, saya sudah tanda tangani. Dan itu sudah disampaikan kepada BPN-OPD. Nah dari catatan, Inspektorat masih ada 96 temuan administrasi yang belum diselesaikan. Jadi kalau memang tidak tahu mungkin hilang, tolong temui bidang evaluasi laporan Inspektorat untuk mendapatkan laporan. Atau kalau perlu nanti perlu Inspektorat 96 ini dicatat lagi, nanti dibuat penegasan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Inhil Haji Samsuddin Uti juga mengharapkan agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas dapat selalu mengkoordinasikan dengan pimpinan, sehingga bisa dicarikan solusinya secara bersama-sama. Rizki Chandra Kirana melaporkan untuk Gemilang Televisi.